Intro Oke halo semuanya selamat datang kembali di channel pandah Nah di video kali ini saya akan memberikan satu buah cara tutorial Apabila teman-teman membeli barcode scanner pandah PRJ BT881D BT881D dan menggunakan koneksi bluetooth ke iphone teman-teman Nah ketika untuk awalnya koneksi ke iphone itu untuk keyboardnya Keyboard maksudnya ya keyboardnya itu tidak muncul Itu cara untuk memunculkannya bagaimana teman-teman ya Nah disini sebagai contoh saya sudah perekkan ke iphone teman-teman ya Nah di iphone ini kita masuk ke whatsapp atau kemanapun Tetapi kita tidak bisa memunculkan keyboardnya teman-teman Walaupun udah disentuh disini tetapi tidak muncul Nah cara untuk memunculkannya Seperti ini teman-teman Teman-teman perlu user manual ini Nah user manual ini teman-teman bisa dapatkan di dalam paketan pembelian Ataupun kalau misalnya hilang Cek di bagian deskripsi video ini Saya sudah sertakan untuk link downloadnya teman-teman Nah teman-teman disini buka Oh iya untuk teman-teman catatan Karena ini barcode 1D teman-teman Jadi teman-teman sudah download harus di print out teman-teman ya Karena barcode 1D tidak bisa membaca dari layar hp Jadi harus di print out barcode nya Nah teman-teman buka ke bagian menu bluetooth hid mode function Scan yang atas ini teman-teman ya HID keyboard display and hidden setting Nah ketika kita scan Akan langsung muncul Dan bisa kita ketik-ketik lagi teman-teman Oke Nah seperti itulah videonya teman-teman Tentang tutorial kali ini Bagaimana cara untuk memenjukan keyboard Di iPhone Untuk koneksi BT881D teman-teman Oke Nah semoga informasinya saya berikan ini bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Bye-bye